Intro Selamat petang, salam sujud roh isu hangat petang ini Jangan sedih, UMNO sepatutnya berterima kasih kepada PAS Berita sepenuhnya Rasa kecewa UMNO berikutan pendirian PAS yang mengumumkan akan menggunakan lambang PN Dalam PRN Melaka Sekaligus menolak bekerjasama dengan PN Mungkin boleh difahami tetapi adalah dinasihatkan Mereka tidak mengecam atau mengutuk parti Islam itu secara berlebih-lebihan Pendirian PAS itu bukan saja atas kedudukan mereka sebagai anggota rasmi PN Malah ia sebenarnya dapat menyelesaikan masalah UMNO sendiri secara tidak langsung UMNO dan PAS walaupun bersama dalam mufakat nasional atau MN Namun tiada ikatan rasmi yang mengesahkan hubungan mereka itu Berbanding PN yang merupakan gabungan berdaftar MN tidak pernah pun cuba didaftarkan Setiausaha agung PN yang dipecat Anwar Musa Pernam Dakwa UMNO pimpinan Zahid Hamidi sendiri yang menolak untuk mendaftarkan MN Kalau setakat bercinta kesana sini tiada ikatan rasmi yang mengikat Apalah nak dihirankan kalau hubungan itu putus di tangan jalan Atau pasangan mencari cinta yang lain Jadi tak salah pun PAS beralih kepada PN Yang salah ialah UMNO itu sendiri kerana buta-buta percaya pada PAS Tanpa mahu mengikatnya dengan ikatan rasmi Selalu berjumpa, selalu bermesuarat dan selalu bersama dalam pelbagai program Kenapa hubungan tak diikat dengan ikatan yang rasmi Berbeza dengan PN Oleh kerana ia didaftarkan sebagai pertubuhan yang rasmi Dan PAS dipinang untuk menyertainya Maka tidaklah salah untuk PAS memilih PN berbanding MN Bersama UMNO dalam MN asyik berkawan saja Dan tiada pelawaan untuk berkahwin secara rasmi Maka apa pilihan lagi buat PAS Apabila muncul bersatu dalam hubungan antara UMNO dan PAS Yang terbentuk selepas PRU 2018 Kisah mereka itu sudah jadi seperti cerita cinta tiga segi gayanya Cinta tiga segi selalunya penuh dengan cemburu Berebut kasih sayang, dendam dan macam-macam lagi perasaan Tetapi realitinya UMNO hanya mahu bersama PAS Tetapi tidak mahu bersama dengan bersatu Bersatu sedia menerima UMNO dan sedia juga bersama dengan PAS PAS pula mahu kedua-duanya Yaitu UMNO dan bersatu Dalam masa yang sama UMNO juga tahu Sarat PAS ialah jika UMNO mahu bersamanya Mesti dibawa bersatu sekali dalam kerjasama itu Tanpa bersatu sudah banyak kali diistiharkan Disyaratkan bahwa PAS agak keberatan untuk bekerjasama dengan UMNO semata-mata Dengan PAS sudah bersama dengan PAS dan sedia menggunakan lambang PAS Ia bermakna ikatan PAS dengan bersatu sudah cukup kukuh sekarang ini Dengan itu UMNO tidak boleh lagi terus merayu agar PAS secara sendirian untuk bersamanya Bukan sejak pintu rundingan Rundingan seperti telah tertutup Malah kalau UMNO mau berunding pun Ia selepas ini Mesti dengan PN Bukan lagi dengan PAS Namun untuk UMNO berunding dengan PN Ia tidak juga mudah Karena ada bersatu di dalamnya Malah bersatu yang ditolak UMNO itulah yang mengetuai PN Berdasarkan semangat ketetapan PAU yang menolak kerjasama dengan bersatu Berunding dengan PN yang dipimpin dan diketuai oleh pemimpin bersatu Ia sama ertinya dengan melanggar ketetapan akar ubi itu Ikut manapun hakikatnya amat sukar untuk meletakkan UMNO dan bersatu bersama dalam satu kelambu Keputusan UMNO mau bersama dengan PAS saja sebenarnya adalah bertujuan untuk membunuh bersatu Begitu juga tindakan bersatu melarikan PAS untuk menyertai PN Ia turut bermatlamat melemahkan UMNO Kedua-dua parti itu saling tidak mau bersama dan lebih sedia bermusuh daripada bekerjasama Sebab itu apabila PAS sudah membuat keputusan kekal bersama PN Dan akan menggunakan lambang PN UMNO tidak perlu meneloy atau bersedih lagi Tindakan PAS itu secara tidak langsung telah memudahkan lagi keinginan UMNO untuk menolak bersatu Serta memenuhi ketetapan PAU tanpa ragu-ragu Oleh karena PAS lebih memilih bersama bersatu dalam PN Tidak sukar lagi sebenarnya untuk UMNO untuk turut meninggalkan PAS sama Dalam hal ini UMNO sepatutnya berterima kasih kepada PAS bukan bersedih Bayangkan betapa sukarnya UMNO untuk membuat keputusan dan mengharungi masa depan dalam PRN Melaka dan PRU-15 Jika PAS tidak membuat apa-apa keputusan berhubung kedudukan dan penggunaan lambang PN Sampai bila hubungan tiga segi itu mau tergantung begitu saja Kepada UMNO, pilihan kini hanya satu Jalan terus dan lupakan bersatu serta lupakan juga PAS secara muktamad Ditulis oleh Sabudin Husin Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan tekan butang like Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye